Razia gabungan pemberlakuan PPKM darurat di kota Sukabumi terus dilakukan oleh petugas di sejumlah ruas jalan di kota Sukabumi. Dalam razia ini petugas gabungan menemukan tiga rumah makan kedapatan masih membuka lapak usahanya di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Rumah makan ini terpaksa ditindak oleh petugas selantaran melewati batas jual malam beroperasi. Ketiga pemilik tempat usaha ini pun terkena tindak pidana ringan. Untuk malam ini kita tindak yaitu ada tiga, satu yaitu rumah makan panang, yang kedua kelontongan, yang satu tidak memakai masker. Razia tempat usaha pada malam hari ini rencananya akan terus dilakukan oleh petugas gabungan di kota Sukabumi hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang selama diberlakukannya PPKM darurat. Dari kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Terima kasih.